Kelompok Toga Paras Usada Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Giyanyar dinilai tim penilai Lomba Asuhan Mandiri Toga Tingkat Provinsi bertempat di Wantilan Desa Bukian. Mewakili Kabupaten Giyanyar ke tingkat provinsi, Kelompok Toga Paras Usada Desa Bukian selalu berupaya melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya melalui tanaman obat keluarga, olahannya serta akupresur. Kelompok Toga Paras Usada Desa Bukian, Payangan, Kabupaten Giyanyar yang mewakili Kabupaten Giyanyar ke tingkat provinsi, dinilai oleh tim penilai Lomba Asuhan Mandiri Toga Tingkat Provinsi yang berlokasi di Wantilan Desa Bukian. Dalam kesempatan tersebut ditampilkan pulas 6 akupresur oleh kater-kater Toga Paras Usada. Kelompok Toga Paras Usada sendiri merupakan masyarakat yang sadar akan pentingnya arti kesehatan, khususnya melalui tanaman obat keluarga dan olahannya. Melalui penilaian ini diharwakan semakin memotivasi dan mengedukasi masyarakat untuk terus memiliki dan memanfaatkan toga asuhan mandiri secara benar, serta mengembangkan toga diringkukannya masing-masing. Perbekal Desa Bukian, Mada Junarte mengatakan, penilaian pemanfaatan toga ini tidak lain untuk menuntun masyarakat untuk selalu hidup sehat. Selain itu, sebagai momentum dalam rangka menikahkan perekonomian desa dengan menghasilkan produk-produk olahan herbal dari toga itu sendiri. Kalau dilihat daripada program-program di pemerintah, ini merupakan pemberdayaan murni dalam program masyarakat, ini luar biasa dampaknya bagi pemerintah. Mungkin di dalam tahap berkelanjutannya kami menginginkan, kami menginginkan apa yang dilakukan, bukan melihat situasi ataupun kondisi pada saat lomba saja, tetapi kami berkeinginan untuk kader ini, untuk berkelanjutan, bisa dia lebih berproduksi, bisa dia melakukan sebuah inovatif-inovatif yang dilakukan, dan akhirnya akan mendatangkan sebuah pendapatan, khususnya pertama adalah bagi kader-kadernya sendiri. Sementara itu, asisten administrasi ekonomi dan pembangunan Kaudan Giyanyar, Kedewi Dharma Suhatu menyampaikan apresiasinya kepada kelompok toga paras usaha dari Desa Bukian, telah berhasil masuk ke tingkat provinsi. Bihaknya mengatakan, menjadi juara bukan satu-satunya tujuan dari penilaian ini, namun diharapkan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat dan mandiri. Sekali lagi, juara itu kan memang bukan satu-satunya tujuan, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana dengan kejuaraan ini, dengan lomba ini, masyarakat Giyanyar bisa termotivasi untuk secara serentak atau sama-sama menanam tanaman lomba ini. Jadi dimulai dari Bukian inilah motivasi yang akan tumbuh, menyebar ke seluruh masyarakat, maksudnya pada itu ibu, tim mengrapik. Kami berharap dari Pemirah Kaudan Giyanyar, masyarakat semua termotivasi untuk bersama-sama menanam tanaman lomba ini. Kami dari Pemda akan berupaya dan melalui Dinas Dinas Kesehatan, bagaimana memberikan edukasi, pengetahuan kepada mereka tentang tanaman lomba dan hasil obat terhadap tanaman lomba itu. Tim penilaian lomba asuhan mandiri toga tingkat provinsi yang diketuai oleh KD Iwan Darmawan melakukan penilaian kebersihan di lingkungan masyarakat serta taman toga kelolaan kelompok toga Paras Usada. Ketua DPP KK Kaudan Giyanyar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, dan tokoh pemerhatian lingkungan hidup turut hadir pada penilaian tersebut.